Hai tuh rumahnya tuh keren keren terus juga dirawat ya rumput-rumputnya dipotongin semuanya tuh lihat ini rumahnya disewakan nih dijual disewakan tuh keren baru dipotongin rumputnya ini kalau saya punya rumah disini saya tanemin eh saya piliarin kambing sama sapi nih keren ini biar kayak disewis kayak di Swiss traveler pada rumah satu ya kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo traveler gimana pun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sore ini kita akan jalan-jalan dengan virtual tour untuk melihat suasana salah satu tempat yang menurut saya pribadi unik dan menarik nih traveler yaitu perumahan yang di atas bukit dengan viewnya yang sangat mempersana sekali nah kita akan belok kanan nanti di traveler karena perumahan ini menurut saya dan setahu saya adalah perumahan elit yang berada di kota Cilegon provinsi Banten Indonesia nah kita nanti akan belok kanan di traveler di lampu merah ini kita akan tunggu dulu lampu merahnya nah ini kalau lurus terus itu di depan sana adalah pintu tau Cilegon barat ya traveler sedangkan kita datang dari arah kota Cilegon kita akan tunggu nanti kita akan belok kanan traveler lokasi perumahannya ada di sana dan suasananya di atas bukit dengan pemandangan yang cukup mempesona mudah-mudahan kita bisa dapat sunset nanti ini Oke traveler kita lanjut kita belok kanan dan ini jalannya sama dengan menuju ke rumah sakit krakatau medika yaitu salah satu rumah sakit swasta besar yang ada di kota Cilegon nah dari sini jaraknya kurang lebih sekitar dua kilometer nih traveler jadi bagi Anda yang mau kesini Anda bisa nyukitin dan juga Google Maps Oke traveler setelah kita masuk dari jalan utama kurang lebih sekitar satu kilometer lebih lah pikiran saya kita sampai nih Nah itu ada pelangnya tuh traveler pelangnya namanya palem hills estet Oh ya tuh traveler kita lurus tuh kelihatan bukitnya tapi nanti berhenti dulu depan gerobak nih saya menunjukkan sesuatu nih teman-teman hop nih travel maju lagi terus nah ini traveler berhenti dulu nah ini di bawah kita ini adalah jalan tol tanggerang merak nih traveler tuh ya tanggerang merak jadi kalau kesana lurus itu ke Merak lurus ke Merak dan itu adalah sebelah kiri pintu tol keluar di Cilegon Timur tuh traveler eh Cilegon Barat sorry depan itu Cilegon Barat tuh pintu keluarnya dan disana satu lagi adalah pintu tol Merak jadi sana tuh ke Sumatera dan di belakang kita adalah tol Tanggerang yang Karajakarta jadi depan sebelah kiri itu adalah tol Cilegon Barat jadi kalau Anda dari luar kota mau ke sini bisa keluar tadi tol Cilegon Barat nanti tinggal belok kiri ya tuh kebetulan ada sunset itu traveler mudah-mudahan terkelihatan itu kita lanjut oke terlanjut nih traveler tuh waduh belah kelapa dari mana itu woi itu pesta kelapa tuh oke nah itu di atas tuh traveler tempatnya ini kita udah memasukin perumahannya di kanan dan giri kita ini tapi ini yang posisi di bawah kita sedang menuju ke atas tuh jalan Yasmin tuh banyak ya traveler kita akan ke atas ya tuh marketing office kalau Anda mau beli rumah silahkan datang kantor marketingnya tuh sebelah kanan juga banyak mes-mes para karyawan dan ini adalah pelangi ini traveler palm Hill oke kita sudah ada di bukit pelan-pelan waduh biasanya di sini bukan di traveler biasanya nih tapi ditutup ya pelan-pelan oke nah biasanya juga sebelah kiri ini ada jogging track nah pelan-pelan ini ada motor motor berhenti nih saya mau nunjukin dulu ya motor berhenti nih nih jogging track nih traveler sebelah kiri itu tapi kayaknya udah hancur ya gitu ya oke maju lagi maju lagi Kang Iwan oh ada bis nah ini ya di sebelah kiri kita ini ada palmizio ini cafe nih coba berhenti dulu Kang Iwan saya mau naik ke sini buat nunjukin oh ya nih cafe palmizio tuh traveler ya ini saya mau ngeliatin di sini kelihatan jelas nih kelihatan jelas kota Cilogon dari sini nih traveler tuh uh enak nih kalau buat santai santai ya tuh tuh dari sini viewnya tuh cuma sayang lagi berkabut ya jadi nggak terlalu kelihatan tuh tuh dan di sebelah kanan kita itu sunset ntar kita mau liatin jamnya dulu karena kita belum lihat jam sekarang jam 5 lewat 12 waktu Indonesia bagian Barat nah jadi kalau mau santai-santai oke nih bisa di sini nih tuh cafe-cafenya ya tuh enak tuh palmizio ya tuh dengan the best view kalau malam kelihatan jelas tuh oke ini karena memang masih sore jadi belum rame cuman ada beberapa orang yuk kita lanjut Kang Iwan ya ini kita agak sore soalnya nih kalau tadi agak siang mungkin jam 4 sore masih enak kali nah kita akan terus lagi nih sambil jalan nih traveler ya jadi bisa parkir Kozivan Hill tuh jadi banyak yang bersantai tuh traveler itu sebelah kanan kita rumah-rumah juga nih tapi kebanyakan di sini adalah perumahan dari karyawan salah satu perusahaan kimia terbesar di Indonesia itu sebelah kanan kita banyak ya dan juga orang umumnya ada perumahan orang umum banyak kita akan lurus nih traveler kita akan lurus saja jadi ya kita akan lurus nih terus saja oke lurus saja jadi kalau kebawah ke bawah sana itu perumahan terdeveler wah itu perumahan kita kesana kita jalan-jalan saja ya ya Pak oh nah ini banyak nih jalan-jalan pada olahraga pada olahraga nih sebelah kiri kita nih pelan-pelan nih dulu mesnya orang perusahaan Jepang tuh bagus banget tuh tapi sekarang udah nggak dipakai ya oke kita akan lurus saja ya sebelah kanan kita nih sambil jalan sambil saya jump nih traveler tuh itu perumahan ya di bawah gunung bukan di bawah gunung memang di gunung ya perumahannya oke ini juga banyak orang olahraga biasanya orang-orang yang sepatu ya kita lihat lagi semangat kita lurus saja yang ke tengah nanti kita akan tembus di sini traveler kita akan tembus di sini tapi kita lurus dulu karena viewnya bagus juga di sini nanti tuh ada rumah satu tuh keren banget tuh lihat tuh enak ya tuh nah kita akan kesana nanti traveler kita akan kesana nanti iya oh disini tutup lupa saya kita putar balik nangyuan lupa saya nih ini udah lama ditutup nih traveler tutup jadi kita tadi salah jalan tuh kita akan ke atas sana nanti traveler keren rumahnya ya kayak di Eropa kita akan ke kanan nanti kita salah jalan saya juga udah lama nggak kesini kesininya sering karena saya punya saudara di sini saya belah kanan cuman sudah rasa di bawah rumahnya oke kita naik kita belah kanan kita belok kanan lagi nih kita belok kanan dulu wow tuh rumahnya tuh keren 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 terus juga dirawat ya rumput-rumputnya dipotongin semua tuh lihat ini rumahnya disewakan nih dijual eh disewakan tuh keren tuh lihat kalau dipotongin rumputnya ini kalau saya punya rumah disini saya tanemin eh saya piliarin kambing sama sapi ini keren nih biar kayak di swiss lihat wow kayak di swiss kalau kalau ada rumah satu ya tuh lihat keren nanti kita akan muter lagi nih tapi disana viewnya di depan tuh agak bagus kita bisa ngeliat gunung oke lihat lihat ini rumahnya dijual nih traveler kalau mau tuh sampai mau beli jadi bisa beli rumah di sini tuh nah ini juga keren oke oke nanti kita berhenti dulu disini tuh lihat wow the best view nya tuh traveler maju lagi gak apa-apa maju lagi tuh rumahnya disini lihat tuh keren traveler kita lihat salah satu perumahan bukan salah satu menurut saya itu perumahan elit yang satu-satunya ada di kota Cilbron di bukitnya paling tinggi oh keren lah iya iya saya mau review dulu eh lihat tuh tuh rumahnya keren tuh ya satu-satunya ya di bawah gunung nanti kita akan kesana nih traveler karena disana juga ada jalan gitu tuh udah banyak yang masyarakat disininya pada olahraga tuh ya kelihatan terjauh jadi pulang bekerja mereka olahraga kesini jalan-jalan tuh disana itu gunung pemancar dulu juga saya sering naik kesana nanti next time kita akan jalan-jalan kesana nanti gitu tuh oke lihat tuh pemandangannya traveler ya perumahan elite dan tertinggi yang ada di kota Cilgon Provinsi Banten Indonesia tuh seperti di Swiss jadi gak usah jauh-jauh ke Swiss cukup disini aja tuh lihat oh ya keren tuh sambil kita lihat disini nih traveler tuh sunyi ini kalau misalnya sabtu minggu lebih sepi lagi karena banyak warga di kompleks ini biasanya jalan-jalan atau sekedar istrat di rumah apalagi kalau suasanya mendung habis hujan boh cakep banget disini nih ya salah satu rumah bukan salah satu menurut saya rumah yang paling elite di kota Cilgon nih rumahnya di bukit tuh ya rumahnya juga gak banyak sih cuma berapa ratus unit tuh ya disini adalah karyawan perusahaan di perusahaan kimia terbesar di Indonesia dan juga banyak pengusaha disini tuh ya di ujung sana tadi kita kelihatan samar-samar itu adalah jalan tol Merak Tangerang dan di ujung sana nih samar-samar juga tuh ada gunung 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 apa ya gunung Pinang yang pernah saya review tuh oke kita lanjut ya traveler lanjut kita akan keliling lagi supaya juga sambil nunggu sunsetnya di sebelah kanan yang gak kelihatan ya dari sini disini kelihatannya sunrise jadi matahari pagi terkenal-kenal karena dia datang dari timur timur jadi sedangkan mataharinya turun di barat di baratnya adanya di posisi sebelah kanan kalau gak salah ya tuh perumahan-perumahan ininya ya tuh perumahan perumahan meshnya orang Jepang nih sayang dulu nya mewah nih banget di sebelah kanan ini nya mewah banget di kanan nih cuman sudah lama gak dipakai nih ini besar banget berapa hektare sebelah kanan Insya Allah kalau banyak duit nanti kita belilah ya sebelah kanan kita bikin perumahan bikin pesantren saya pengennya memang gak kelihatan udah jadi hutan karena tahun 1994 tahun 2000an seingat saya kita lurus lagi terus ke bawah tuh traveler tuh ya tuh kita lurus nanti belok kiri tuh yang ada motor sana supaya tahu ya jadi kalau misalnya pagi-pagi cukup sejuk sekali disini gitu kita ke kiri cukup sejuk bisa laraga santai oke ya siap kita akan belok kiri aja dulu kita akan belok kiri ya harusnya kita belok sini tidak belok kiri tapi gak apa-apa satu lagi sama aja bisa sama aja sampai belok kiri ini belok kiri ini saya punya rumah punya saudara rumahnya sebelah kiri disitu tapi ya gak mampir lah karena kalau mampir nanti kita ngobrol-ngobrol lama lah ini 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 menjelang maghrib nih tapi masih lama si maghribnya setengah jam lagi tuh traveler ya tuh banyak dijual banyak disewakan tuh dan disini juga saya ada saudara sebelah kanan disini traveler tapi kita akan lurus aja ada dua saudara saya disini rumah aja jadi harga-harganya paling murah 1 miliar disini setahu saya ada yang sampai 3 miliar rupiah yang tuh lagi dibangun pakai ekstremator dibangun keren banget ini rumah ini sultan banget ini pakai ekstremator wuuh keren bangun wuuh sultan kita akan belok kiri tuh tuh banyak yang dijual banyak disewakan terus mentok nanti kita belok kanan nih pager itu tuh tuh suasananya tuh tadi kalau kita belok kiri tembusnya dari sini nih bro sama aja langsung gas nih pengiwan suh waduh hajar wan tuh jangan cukup menanjak enak kanan tuh enak ya rumahnya santai ya kita akan lurus terus sampai mentok ini banyak karyawan banyak juga pekerja banyak juga pengusaha disini tuh kanan kiri semua enak ya kiri langsung melihat bukit gimana karyawan mau tinggal disini karyawan karyawan mau juga rumahnya di gunung loh nggak kalah ya karyawan traveler kiri juga the best juga rumahnya karyawan kanan bedanya nanti bangunannya kita bangun warna kayak gini ikutin jalan terus waduh oke awal banyak abis wisata orang-orang jadi komplek ini cukup baik ya membolehkan wisatawan kiri misatawan untuk santai disini lihat lihat tuh bukit-bukitnya tuh keren tuh banyak anak-anak muda habis wisata disini tuh kelihatan ternyata oke kelihatan best view hop hop mumpung ada sunsetnya tuh saya mau lihat sunset tuh tuh sunsetnya kelihatan nggak di kamera tuh traveler tuh waduh nggak kelihatannya di kamera ya itu sunset tuh traveler tuh sunset tuh wan lihat sunset tuh kelihatan terjauh tuh wuuh dari jauh sama-sama kelihatan gitu ya itu kota cilegon itu ada gunung pinang itu ada jalan tol merak tanggerang tuh ya udah kejauhan tuh ya ini saya lihatin lagi tuh sekali lagi tuh wuuh nggak kelihatan sunsetnya traveler ya nah tadi kita dari sana tuh wuuh dari sana tadi kita itu tuh dari yang ada rumput-rumput itu gitu tuh tuh oke yowan lanjut wan lanjut ya oke nah itu nanti kita juga bisa kesana tuh traveler tapi nanti kita akan masuk dari satu lagi nanti ya nanti kita akan kesana tapi itu pintu ditutup kita lewat jalan satu lagi nih tuh asyik disini nih sunyi sepi nah jadi disini juga boleh masuk warga umum tapi ada batas waktunya dan juga mesti menjaga sopan santun tuh kan banyak muda-mudi tuh kata kesini yowan kita akan ke masjid yowan kita akan lihat jalur masjidnya nih traveler udah lihat tuh ya tuh jangan pelan kang yowan saya mau lihat suasananya nih supaya penonton seakan-akan ada jalan-jalan sama kita lihat sejuk nih suasananya nih luarannya sejuk adem V-nya bagus jadi kalau anda punya uang bolehlah tinggal disini saya doakan banyak rezekinya berlimpah ruah wuhh lihat gotolora agak santai ini gak nyangka nih kalau di tengah kota Cilegon kota Bajak itu ada perumahan seperti ini terakhir di atas bukit dan perumahan udah lama ya di tahun 90-an nih udah cukup terkenal ya ini juga tuh ya ini rumah ini langsung backgroundnya langsung bukit nih ini parkirannya disini ini tempat parkir dia langsung ngadepnya ngadep ke bukit tuh langsung ngadep ke durang tepi ini parkirannya begini traveler lihat tuh keren ya oh traveler lihat tuh jadi langsung backgroundnya perbukitan tuh tadi kita dari sana tuh di atas sana tuh tuh banyak yang datang kesini anak-anak muda mudi tapi jamnya dibatasi sampai sore ya nah kita langsung lurus aja kayak uang ke bawah tuh kalau lurusnya kita datang dari sana kita ke bawah terus sampai mentak nanti belok kiri lihat santai ya rumah ini dijual disewakan banyak suasana yang menyenangkan tapi cukup ramai ya kalau minggu sabtu atau weekend itu cukup sepi wah langsung aja ngewan oh iya kita belok kiri nanti tuh sepertinya mobil saudara saya bukan ibu coba oh iya terus iya betul itu coba oke terus aja terus iya terus mentok sampai lurus ini ruku-rukunya tapi pada sepi nih traveler kalau anda mau jualan atau mau beli boleh nih disini terus kita sampai lurus lagi nyebrang sama tuh foot hill ya kalau mau santai enak sini ya tuh lihat kita lurus lagi nyebrang ngecana tuh bisa main basket disini tuh ini juga sama kita akan ke atas sana nanti ke masjid oke oke terus tuh rumpur-rumputnya bagi yang demen makan rumput apa bermainin di rumpur-rumput nih banyak rumput disini ini mesjidnya nih mesjid utama nih traveler kita akan ke masjid utama jadi kalau warganya sholatnya disini nanti sholat yang mau waktu biasanya ramainya maghrib ya karena mereka disini kan pada aktivitas kalau selama seharian jadi maghrib tuh rame dan sholat subuh biasanya rame disini karena warganya luar biasa sih jadi aktif dalam hal beribadah nah belok kiri dan ini mesjid nih traveler tapi kita akan belok kanan deh ini mesjid ya karena jalannya udah mentok tuh kita disini nih akan balik lagi kan hop situ woi ahnya lagi belajar melokok ini nah ini tadi mentok kesini gitu ya itu mesjid tuh itu mesjid ini traveler ini terakhir ya kita sambil closing nih saya sambil jongkok nih lihat tuh aduh gusti ini nih terakhir nih tadi kita dari sini juga nih inget ya ada mobil kuning mobil kuning nih traveler ya ini jalan terakhir tuh ayo wan kesana wan parkir sini wan parkir disana parkir kita kesana parkir disitu tinggalin motornya sekalian kita closing sekalian kita mengakhiri acara nih oke inilah salah satu bukan salah satu rumah tertinggi yang ada di kota cilegon perumahan dan elit dan mewah semoga menambah wawasan dan menghibur anda semua dan doa saya semoga anda berkah dan sehat selalu dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin perumahan palm hills kota cilgon provinsi banten indonesia belum iya berita iya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati